Pemirsa bulan puasa, jumlah stok darah PMI di beberapa daerah wilayah Jawa Timur menurun. Hal itu terlihat dari permintaan dropping dari Palang Merah Indonesia, PMI Cabang Surabaya untuk beberapa daerah di wilayah Jatim tetap tinggi. Beberapa daerah di Jawa Timur yang meminta dropping darah dari PMI Surabaya terbanyak ada di wilayah Labongan, Bojenogor, dan Sampang. Permintaan darah untuk masing-masing daerah tersebut bisa mencapai 200 kantong perharinya. Kasih Humas dan rekrutmen PMI Surabaya Agung Triyutanto mengatakan stok darah di beberapa wilayah selain Surabaya pada bulan Ramadan cenderung menurun bahkan bisa mencapai 40 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor selain para pendonor yang tidak ada inisiatif untuk menonorkan darahnya juga karena ketersediaan alat penyimpinan darah yang terbatas. Sehingga bagi pendonor harus menunggu panggilan terlebih dahulu dari PMI. Selain memberikan dropping darah ke beberapa wilayah Jatim, PMI juga memenuhi kebutuhan 350 hingga 400 kantong darah bagi rumah sakit di Jawa Timur. Dari 400 kantong darah tersebut, 60 persennya dipakai oleh rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Menurut Agung, meski bulan puasa, namun PMI Surabaya berhasil menekan penurunan pendonor. Saat ini untuk kantong darah yang dimiliki oleh PMI adalah sekitar 300 kantong darah. Angka ini merupakan angka aman yang masih bisa menyuplai kebutuhan PMI lainnya. Sementara untuk persiapan menjulang libur panjang Ramadan, PMI semakin bergiat untuk rekruitmen agar ketersediaan darah di PMI tetap aman. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi para pendonor atau membuka posko donor yang ada di tempat umum seperti Taman Bungkul dan beberapa tempat lainnya. Stok darah saat ini sampai hari ke-18 Ramadan, alhamdulillah dikatakan masih tetap aman. Walaupun kita juga istilahnya ketir-ketir untuk menjelang lebarannya. Hal ini kebutuhan darah untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Timur. PMI Surabaya juga harus menyediakan 350 hingga 400 kantong darah per hari. Untuk 50 persennya lebih banyak digunakan oleh rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. PMI akan terus melakukan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya.